Halo Mario Buster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo Di episode kali ini kita akan bahas mengenai film MCU fase kelima terbaik yang masih tayang di bioskop sampai sekarang ini yaitu Guardians of the Galaxy Vol. 3 Nah, untuk penyelesaian ending dan post-create scene-nya udah pernah kita bikin sebelumnya link-nya ada di kolom deskripsi di bawah, oke? Nah, sekarang kita akan bahas mengenai teori yang harus gue keluarkan kepada kalian yaitu teori mengenai apakah High Evolution Theory masih hidup atau sudah mati di MCU? Nah, berikut kita akan teorikan semuanya di video kali ini tapi karena film ini masih tayang tetap kita harus kasih spoiler warning lebih dahulu agar kalian ya, belum menonton sekali filmnya bisa menonton lebih dahulu filmnya di bioskop baru setelah itu, bisa kembali ke video ini untuk melihat teori ini karena tentunya, ini akan mengandung spoiler keras buat kalian yang gak suka dengan spoiler ya oke, deal ya, kalian semua sudah diperingati tapi sebelum itu, jangan lupa tekan-teman subscribe karena kalau kalian tekan-teman subscribe dan like video ini sebanyak-banyaknya atau juga share video ini ke teman-teman kalian maka gue akan lebih semangat lagi buat video untuk kalian so, Mario Booster, let's break down this video Akhirnya, film ini berakhir di mana para tim Guardians berhasil mengalahkan High Evolutionary dengan cara dikeroyok rame-rame cuy ini adalah pertama kalinya gue berteriak sorai-sorai saat film utamanya dikeroyok oleh tokoh utamanya pak saking keselnya gue nah, di saat Rocket Rokun hendak untuk membalaskan redamnya kepada penciptanya sendiri yang selama ini telah menyusahrakannya akhirnya si Rocket Rokun membiarkannya dan dia memilih untuk membebaskan semua subjek eksperimen High Evolutionary yaitu dari manusia, alien, bahkan hewan-hewan yang ia curi dari semua planet yang ada di galaksi tapi sebelum itu, kita bisa melihat wajah High Evolutionary sudah terlepas dari wajahnya yang penuh dengan luka sampai berbentuk seperti tengkorak nah, ini dikarenakan di masa lalu saat Rocket Rokun hendak kabur High Evolutionary telah membunuh semua teman-temannya hingga Rocket yang emosi langsung merobek wajahnya dan membuatnya menjadi seperti Red Skull sang film utama dari Captain America yang pernah tampil di film pertamanya dulu nah, gue pernah bikin teorinya mengenai asal kenapa si Red Skull dan High Evolutionary ini mereka berdua di sama bukan dalam segi bentuk visinya doang ya tapi dalam segi motifnya juga hampir sama kalian bisa cek di video sebelumnya mengenai penyelesaian ending dan post-query scene-nya, oke? nah, gak lama setelah itu, kampal luar angkasanya ini akhirnya meledak karena sudah disabot oleh para tim Guardians dan semuanya kembali dengan selamat nah, sekarang pertanyaan adalah apakah High Evolutionary benar-benar mati di film akhir gue disempatkan langsung di film ketiga ini kalau kita udah berkecet di MCU, pokoknya kita sebagai fans sudah benar-benar percaya kalau gak ada mayatnya yang diseluruh kamera maka karakter itu bisa kita anggap dia tidak benar-benar mati karena masih ada kemungkinan kalau karakter ini masih hidup dan bakal kembali sebagai karakter baru atau enggak dia akan muncul lagi di film project MCU yang selanjutnya contohnya, bisa kita lihat di Ant-Man Awards Quantum Mania di mana Dan Cross alias Yellow Jacket sudah bertransformasi menjadi modok yang padahal di film Ant-Man pertama kita bisa melihat bahwa dia seakan-akan mati setelah Ant-Man berhasil menghancurkan sistem kostum yang ada pada tubuh Yellow Jacket sehingga Dan Cross masuk ke dalam Quantum Realm yang selama ini ternyata dia diselamakan oleh Kang the Conqueror sendiri dan juga ini kayaknya hampir sama seperti kaosnya Wanda Maximoff di mana di akhir film The Strange in the Multiverse of Madness setelah Wanda menghancurkan semua kitab Darkhold yang ada di berbagai macam Multiverse Marvel akhirnya dia mengumpul dirinya sendiri bersama dengan runtuhnya menerah Sky Witch yang ada di Gunung Wundagore bahkan sampai sekarang, kita masih belum tahu apakah dia sudah mati atau belum yang ini sama juga dengan kasusnya High Evolutionary jadi, karena di film Geodic Informal ketika ini kita belum melihat mayatnya si High Evolutionary selagi endingnya maka ada kemungkinan kalau High Evolutionary akan kembali sebagai vilain di MCU tapi kalau dari gua pribadi ya, sebenarnya udah cukup sih karena secara motif dan juga klimaksnya udah jelas bahkan art story-nya jauh lebih ngeselin ketimbang di versi komiknya, Pak so, ini masih jadi pertanyaan besar buat kita sebagai para fans nah, ada mayatnya ke teori yang mengatakan bahwa High Evolutionary ini masih hidup dan dia akan bertransformasi menjadi Anylius loh, kok bisa? karena kalau kalian masih ingat, dulu James Gunn sebagai shooter-nya mau mengangkat film utama yang bernama Anylius di mana ini menjadi opsi pertama sebelum dia mengangkat karakter High Evolutionary sebagai film utama di film ketiga G.O.T. Game oke ya, langsung gua ceritakan aja yang mengenai siapa sih Anylius dalam versi komik Marvelnya nah, Anylius ini pertama kali muncul di komik Fantastic Four Annual Is No. 6 yang dirilis pada tahun 1968 dan dia berasal dari Earth-616 nah, sebenarnya dia ini adalah rasa alien serangga dari universe yang bernama Negative Zone yang memiliki sebuah tujuan utama untuk mengakhiri semua kehidupan yang ada di universe 616 dan menggunakan pasukan serangganya yang bernama Anylius Wave serta bantuan dari aliansinya yaitu Galactus sendiri nah, kita sebagai para fans ini curiga bahwa Anylius ini akan bernasib sama seperti Yellow Jacket menjadi Modok yang awalnya dulu ketika dia udah dikalkan oleh Ant-Man dan dianggap tewas selama beberapa tahun ini ternyata di film ketiganya dia ternyata masih hidup dan berganti E-Tentas menjadi Modok nah, however sendiri kayaknya akan bernasib seperti itu ya dimana setelah kekalahannya maka dia akan berganti menjadi E-Tentas yang baru yaitu Anylius bisa jadi loh dia kemungkinan dia akan mengupgrade tubuhnya sendiri karena dia itu udah kalah di film sebelumnya dan dia akan bertransformasi menjadi Anylius mungkin ya, ini adalah teori yang sebenarnya udah banyak banget fans yang udah curiga dengan hal ini seperti itu ya kemungkinan tim masih tempat MCU High Air Force 3 yang sudah berubah menjadi Anylius akan merencanakan sebuah pembahasan dendam kepada tim Guardians of the Galaxy yang dimana timnya sudah dipimpin oleh Rocket Ragun dan Anylius ini akan membawa semua pasukannya yang kemungkinan besar dia masih menyimpan berbagai macam korban eksperimennya di suatu tempat karena gue curiga dia kemungkinan gak hanya menyimpan semua stok untuk subjek eksperimennya di dalam pesawatnya doang tapi gue curiga dia mempunyai stok lain di galaksi entah mana pun ya entah di plan apa kek mungkin ya karena gue curiga High Air Force 3 ini kan di semesta Marvel dia itu udah dianggap sebagai Tuhan bahkan dia itu udah menciptakan berbagai macam ras semua ras udah dia ciptakan makanya gue curiga bahwa stok-stok eksperimennya ini dia udah simpan di berbagai macam plannya sebagai stok cadangan nah jika lo satu pesawat ini akan hancur dia masih punya stok cadangannya pak seperti itu wah ini menarik banget nih kalau kita bahas ya ya atau ada teori kedua yang mengatakan bahwa High Air Force 3 dikembangkan bahwa dia akan menjadi satu varian dari Kang the Conqueror yang ini akan nyambung kepada post-square scene kedua dari anime luas Quantumania yang diceritakan bahwa semua varian Kang telah berkumpul untuk mengatakan rapat bersama dengan sang petingginya yaitu Immortus dan kemungkinan High Air Force 3 ini ada di sana sebagai varian dari Kang the Conqueror atau bisa jadi setelah dia mengalami kecelakaan yang berarti akhir film Game of the Conqueror ketiga ini kemungkinan dia akan diselamatkan oleh para Council of Kang sendiri karena mereka melihat bakatnya yang bisa menciptakan makhluk buatan jadi kemungkinan dia akan muncul disitu kemungkinan ya ini masih kemungkinan nih atau gak ada teori ketiga yang dimana ini adalah teori favorit gue sampai sekarang ini what if bagaimana jika kalau High Air Force sendiri kabur ke planet bumi karena kita udah lihat di film Game of the Conqueror ketiga ketika dia tuh lagi melatih si Hiroke-Loket Tertekun si High Air Force ini pernah mengatakan bahwa dia sempat berkunjung ke planet bumi dan dia sangat suka dengan pop culture yang ada di bumi tersebut nah kemungkinan besar dia akan mendarat di Gunung Wundagor yang dimana kita tahu bahwa di MCU gunung itu sudah runtuh akibat Wanda Maximoff mengorbankan dirinya untuk mengajutkan semua kitab buku Darkhold yang ada di berbagai macam multiverse yang sudah terlihat di film Terus Strange in the Multiverse of Madness begitu dia sampai ke sana kemungkinan High Air Force sendiri menemukan jelasan dari Wanda Maximoff yang dia benar-benar mati setelah kejadian itu lalu dia mencoba untuk membuat eksperimen tentang Wanda ini karena dia pasti cari tahu mengenai Wanda ini siapa dan bagaimana asal-usulnya dan kemungkinan dia juga udah tahu bahwa Wanda ini adalah seorang penyihir yang ada di semesta MCU lalu dia akan mencoba melakukan eksperimen yang mendalam tentang Wanda ini dimana ini sebenarnya adalah easter egg bahwa High Air Force 3 ketika dia akan menolak eksperimen dengan menciptakan kelas Newman yaitu penggambungan sel hewan dan manusia ini dilakukan di Wanda Core juga dan di tempat inilah dia juga menciptakan Graysilver dan Sky Witch yang ternyata mereka berdua adalah rekayasa genetik yang diciptakan oleh High Air Force sendiri nah itu sudah diceritakan di komik Uncanny Avengers volume 2 easter nomor 2 yang di-release pada tahun 2015 dan dalam komik inilah High Air Force 3 juga membuat kembaran dari Sky Witch yaitu bernama Luminous yang dimana dia adalah hasil penggambungan kinetik dari Sky Witch dan juga Quicksilver itulah mengapa rambut Luminous ini berambut putih yang dimana dia ini sudah lama dihasil oleh High Air Force 3 untuk menjadi senjata mengalahkan Sky Witch dan juga Quicksilver yang berlokasi di Counter Earth tapi karena Counter Earth ini sudah dimusnahkan maka kemungkinan besar High Air Force 3 akan melanjutkan pelitiannya ke bumi dengan membangun markas besarnya di Wudagor sama seperti pada komik aslinya wow ini kayaknya bakal selusi apalagi Sky Witch sampai sekarang asal-usulnya masih menjadi misteri bagaimana bisa dia menemukan kuartasi herinya itu pak nah gitu karena di WandaVision bahkan di Avengers Age of Ultron itu mereka masih belum menghasilkan detail mengenai kok bisa dia menemukan kuartasi heri ini apakah dia pemutus atau dia adalah rekenasi kinetik sama seperti divensi komiknya nah gitu karena masih belum dibahas banget bahas so intinya dari semua penyataan ini High Evolutionary masih bisa kembali di masa depan MCU mendatang kok gak banyak sekali referensi komik yang bisa diambil oleh pihak Marvel Studios untuk melengkapi art story dari High Evolutionary wow mantap sih pak so itu saja mengenai teori kita untuk Wanda seorang karaksi volume 3 tentang kembalinya High Evolutionary kalau kalian menemukan detail dan teori yang gak gue sebutkan di video ini tulis aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi barang seperti biasanya oke itu saja mengenai video kali ini coba like komen dan subscribe untuk mendukung gue membuat video mendidik dan mengibatkan semua karena gue janji sebisa mungkin gue akan membuat video seperti lagi untuk kalian dan kalau buat follow semua social media kita instagram twitter tiktok banknya spotify kita linknya untuk gue whatsappkan di kolom deskripsi di bawah karena situ kita juga update beberapa konten terbaru buat kalian dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas langsung aja join di grup where kita namanya mario pusrovisial linknya untuk gue whatsappkan di kolom deskripsi di bawah dan juga terima kasih buat kalian yang udah berkabung kembang membership community nama gue mario jeloh dan sampai ketemu di video berikutnya adios semuanya wuhuu sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax